Untuk mengulas potensi propaganda isu PKI sudah bergabung bersama kami politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera dan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Adi Mas Sardi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Adi terlebih dahulu. Pak Adi ini isu kebangkitan PKI ini selalu mengemuka kembali begitu setiap masuki bulan September. Salah satunya dihembuskan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami. Apa tujuannya, Pak? Karena ada tudingan bahwa kami ini menggunakan isu PKI sebagai alat propaganda. Jadi begini, pertama saya merasa terhormat lawan bicara saya, Kapitra. Jadi saya lebih beruntung dari Roki Gerung. Roki Gerung dulu dihadapkan dengan guru besar dengan otak kecil. Nah sekarang mudah-mudahan Kapitra yang katanya dokter sata negara otaknya lebih besar dari guru besar itu. Nah jadi begini, kalau soal isu komunisme gaya baru, ini merupakan salah satu butir bagian dari yang ada di dalam maklumat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi persoalan yang dibahas oleh kami ini, kami ini kan terdiri dari banyak orang, banyak elemen dari berbagai disiplin imu, berbagai disiplin pemikiran. Salah satu butir yang lainnya kan seperti masalah sosial, politik, ekonomi, kemudian pengelolaan SDM dan lain-lain itu, kami melihatnya ini ada masalah besar dalam tata kelolaan. Oleh sebab itu yang dikritisi, yang diminta oleh kami itu adalah para penyelenggara-negara melakukan tugas konstitusionalnya dalam mengelola persoalan ini, menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi kami itu hanya minta kepada para penyelenggara negara untuk menelolaikan tugas konstitusionalnya, tidak lebih dari itu. Jadi komunisme ini kan salah satu dari yang kami kritisi karena faktanya di masyarakat itu terjadi kelompok-kelompok yang mengolok-olok agama. Nah yang mengolok-olok agama itu, yang Islam phobia itu tidak lain kecuali komunis. Karena yang lain itu seperti umat agama yang lain tidak pernah menjelek-jelekan mengolok-olok apalagi membatai ulama. Jadi yang melakukan itu dalam sejarah republik ini kan kelompok komunis. Nah komunis ini kenapa sekarang ini menjadi bermasalah? Nah kemudian kita melihatnya ada persoalan besar, ada ideologi yang merasuk ke negara kita lewat eksekutif, bagi statis, dan lain-lain itu. Karena faktanya di lapangan itu yang kami lihat. Juga ini karena problem dunia internasional kan juga mengalami persoalan yang sama. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang tercekam oleh gerakan komunisme gaya baru ini. Juga Amerika, Eropa dengan bangkitnya komunisme di Cina yang digelorakan oleh Jinping. Ini pasti kan juga masuk ke Indonesia lewat berbagai cara. Nah di Amerika sendiri agen-agen komunis Cina kan merasuk sampai ke kepolisian. Baik, Pak Kapitra melihat apa tujuan kami begitu mengangkat isu PKI ini. Apakah memang ada kepentingan tertentu Anda melihatnya? Saya pikir kami ini kan hanya mencari panggung untuk bisa eksis, untuk bisa meransang emosi masyarakat agar marah kepada pemerintah. Apa yang disampaikan tadi sama Mas Ardi itu, itu semua kan dibinji nasi. Jadi, jelas setelah 65, keluar tanpa PR nomor 25 itu 65, dan juga dituangkan dalam Undang-Undang 27-99. Dan dibuat lagi Undang-Undang nomor 2 itu 2017. Itu yang nama PKI, yang namanya ideologi PKI, partai PKI, ajaran PKI, yang merupakan Lenisme, Masisme. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, oleh negara. Jadi, negara itu sudah melarang bentuk-bentuk seperti itu. Kalau ada, kalau ada itu terjadi, itu kan perbuatan melawan hukum dan negara akan mengambil tindakan hukum. Tetapi, yang muncul sekarang kan asumsi PKI gaya baru, PKI ini, dan semua dijastifikasi semua peristua-peristua yang terjadi di masyarakat, tanpa bisa dibuktikan bahwa itu adalah perbuatan PKI atau perbuatan ordinasi yang dilarang oleh negara. Saya coba buktikan, ulama-ulama mana yang ditikam oleh PKI, dan sekarang coba tunjukkan PKI, mari kita jeput sama-sama. Dan saya lihat juga, dulu Pak Gatot, teriak-teriak soal PKI gaya baru, waktu dia jadi panglima TNI, kenapa nggak tangkap itu? Mana PKI-nya, kenapa nggak serahkan ke polisi? Jadi, sekarang dituduh polisi disusupi PKI. Ini kan fitnah semua. Ini kan tujuannya yang menyerang pemerintah, bahwa pemerintah hari ini membawa komunisme. Kan itu aja yang tidak ingin dikatakan. Tapi itu kan fitnah besar. Kita lihat bangga ini realistis lah. Kita ini sepakat bahwa partai komunis itu tidak boleh ada di Indonesia. Karena memang ada peristiwa sejarah yang tidak bisa kita hilangkan. Apalagi musuh PKI terbesar itu kan angetan darat. Ya, TNI akan tanda darat. Nggak mungkin dong. Ya, TNI akan tanda darat. Jadi benarkah kami ini hanya sekedar mencari panggung dan juga untuk menjatuhkan pemerintah melalui isu PKI ini? Jadi kita ini kan gerakan moral, gerakan moral dengan konsep perjuangan itu non-violent. Kita tugas kita hanya mengingatkan. Kita tidak mengatakan siapa-siapa, eh, kita hanya bilang para penyelenggara, ini kami melihat ada gejala-gejala komunisme gaya baru tumbuh. Kalau soal TAP MPR itu, kapitra tahulah pas di TAP negara seberapa kuat sih TAP MPR dalam mencegah hal-hal yang semacam ini. Kita bukan ada undang-undang. Kita ada kapitra. Tapi ada undang-undang nomor 27 atau 1909 yang merubah KUAP, pasal 107A, B, C, dan E, itu malah dihukum. PKI itu 20 tahun kalau terbukti menyebarkan kapitra. Begini, kapitra. Begini, dengerin dulu. Waktu Anda ngomong saya diam aja. Jadi dengerin dulu. TAP MPR itu tidak fungsional kalau tidak difungsikan. Kita tahu ada TAP MPR soal korupsi, korupsi, not potisme. Dilarang ada hukumannya. Untuk itu ada instrumen KPK, ada kepolisian, ada kejasaan. Tapi apa lihat? Korupsi makin meraja lelah. Nepotisme makin menjadi-jadi, kita lihat di pilkada ini, dalam pemilu, dan lain-lain. Jadi ini kan tergantung kepada political will. Para penyelenggara negara menggunakan undang-undang. Nah, kalau semuanya abis, contoh yang sekarang terjadi ini soal COVID. COVID itu keselamatan rakyat kan di atas segala-galanya. Tetapi ketika masyarakat, EU, Momodiyah, dan umat bergama yang lain meminta untuk mundur. Untuk mundurkan pilkada karena ini menyangkut keselamatan rakyat. Kan tidak dikubris juga. Jadi apa yang... Nah, kemudian ketika kami melihat ada persoalan-persoalan bangsa. Kemudian menggalang koalisi agar kebersamaan. Kan menyelesaikan persoalan bangsa ini tidak cukup para penyelenggara-negara. Harus masyarakat juga. Apa bukti kebangkitan PKI yang dihembuskan oleh kami, Pak Adi? Kita lihat pada bahasa-bahasa mengolok-olok agama. Kemudian ada upaya mengubah Pancasila lewat legislatif. Mengubah silah ketuhanan yang maesah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian menjadi trisila, menjadi ekasila. Ini kan ada gejala seolah nampak bahwa ada kegiatan yang mau menentang Pancasila, yang mau mengubah Pancasila itu yang dieksekutif, yang dilegislatif. Dan kita minta oleh sebab itu agar tidak mengundang kecurigaan dari masyarakat. Undang RUU ini dicabut aja lah cari yang lain. Karena Pancasila itu tidak bisa diatur oleh undang-undang. Dan kalau mau membicarakan itu, harus dibicarakan dengan stakeholder yang lain. Tidak bisa mentang-mentang legislatif, terus bikin undang-undang dasar negara yang kemudian menjustifikasi kalau di luar konteks seperti yang mereka inginkan, kemudian menjadi anti-Pancasila dan lain-lain. Jadi koalisi, ini kan judulnya aja koalisi menyelamatkan Indonesia. Baik, saya kembali ke Pak Kapitra. Baik Pak Kapitra, bagaimana kemudian menjawab tadi? Jadi, kekhawatiran dari kami menyatakan bahwa salah satu bukti PKI kembali berhembus di Indonesia ini adalah terkait dengan adanya RUHIP, salah satunya yang juga diwacanakan oleh PDIP di DPR. Ya, saya pikir itu iminatif saja yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Undang-undang dasar sendiri telah mengaturnya. Yang bisa diperbaiki itu hanya batang tubuh. Pancasila hari ini itu tertuang dalam periambul pemukaan undang-undang dasar dan tidak bisa dirubah. Karena merubah pemukaan undang-undang dasar, merubah bentuk negara, resisi negara, merubah dasar negara. Jadi, saya melihat itu kami mencari cara yang kurang terhormat dan tidak membangun suatu pemikiran yang konstruktif dengan berbasis data dan validitas. Dan rancangan undang-undang HIP itu sudah dihapus, sudah tidak diberlakukan dan itu bukan PDIP yang mengusulkan. Jadi, kita ini telah membangun suatu perasangka dan tujuannya yang satu, meniskreditkan pemerintah yang sehari ini. Tujuannya hanya satu, bahwa pemerintah hari ini tidak berputus mengelola negara. Saya mengasakan, TAP MPR itu ditindaklanjuti oleh undang-undang. Undang-undang nomor 2799 memperbaiki kitab hukum pidana Indonesia. Pasal 107 yang berkaitan dengan keamanan negara, itu sudah membuatnya agar segala perbuatan dan menyebarkan ajaran masisme, lenisme, dan komunisme itu bisa dihukum di pidana. Kenapa ketika anggota kami atau presidum kami menjabat sebagai pemerintah TNI dulu tidak bertindak? Kalau itu memang ada, kenapa selaku jabatan yang tidak ada baru keriak-keriak? Dan itu kedua, mana indikatornya? Konkeringnya begini, mari kita cari. Kalau memang ada, ayo kita jeput yang PKI itu kita bawakan ke polisi. Itu semua asumsi-asumsi kita bawa ke masalah ini dan itu. Ini kan tidak fokus. Kita bungkus ini semua dengan gerakan moral. Ini sebenarnya gerakan politik. Coba lihat, katanya pemerintah tidak menunda perkada dan sebagainya. Sementara kami deklarasi di mana-mana, demobilisasi massa. Dan apakah itu tidak membuat kluster baru? Ya, harusnya kan kalau emang ini gerakan moral, gerakan moral itu membangun suatu ide, membangun pikiran-pikiran, lalu berkomunikasikan dengan pemerintah. Bukan mendeklarasikan di pinggir jalan, di tempat-tempat, di umum, yang justru membuat kegaduhan-kegaduhan baru. Ini yang harus kita realistis lihatnya. Bangsa ini lagi mencoba keluar dari kondisi hari ini. Tapi kita menambah beban dengan isu-isu yang sulit dipertanggungjawabkan. Kita sepakat kalau kita tidak suka dengan PKI, karena PKI itu adalah sejarah hitam bangsa ini. Lalu negara telah membuat aturannya untuk menyindaknya. Kenapa kita tidak lakukan instrumen itu? Kalau penegak hukumnya lambat, kita besak penegak hukumnya. Tapi tunjukkan buktinya di mana PKI itu sekarang. Baik Pak Adi, jadi sebenarnya kami ini gerakan moral atau gerakan politik? Ya judulnya kan sudah gerakan moral, kalau gerakan politik itu kan ada lahan ya, ada partai politik. Kita hanya mengingatkan saja. Tugas kita hanya mengingatkan. Kalau kita mau diingatkan, ya nggak ada masalah juga. Yang penting kan tugas kita sudah selesai. Kami ini seperti muajin, waktunya azar sudah azar, waktunya maghrib azar, bahwa kemudian orang sholat atau tidak tergantung kepada orang yang mendengarnya, orang yang mau melakukannya. Jadi tugas kami itu, kan bukannya soal komunisme, yang kami ingatkan juga pengolahan tata ekonomi, tata kelola hukum, tata kelola sumber daya alam, dan lain-lain. Ini juga kita soroti, karena ini harus ditangani dengan benar. Kemudian yang paling mendesak ini kan sekarang soal COVID. Soal COVID kan tidak bisa ditangani oleh para penjelenggaran negara, masyarakat juga harus terlibat. Ini kami juga mengingatkan kepada mereka, kami berkumpul itu juga menggunakan standar ketat protokol COVID yang dilakukan dan tertutup. Dan bagi yang bisa melakukan daring cukup dengan jaringan, cukup dengan zoom, deklarasi-deklarasi. Tapi ada beberapa yang ingin deklarasi menjadi ritual, tapi tetap dengan urusannya adalah keterbatasan. Semua peserta dibatasi dengan semua protokol COVID. Dibandingkan dengan dangdutan pilkada, ini jauh lebih kecil dibandingkan itu. Dengan hura-huranya pilkada, dengan cara kemarin misalnya kelompok Menteri Kabinet dan bawahannya pergi ke Bintan, menghabiskan uang banyak, dan saya nggak tahu juga apakah protokol COVID-nya dijalankan. Mbak Kapitra, silakan singkat saja Pak Kapitra. Ya, saya sudah lihat urgensinya. Urgensi yang disampaikan itu membangun suatu nama pemikiran baru. Dan ini sangat paradok, amiguitas. Satu sisi bicara COVID, satu sisi membuat kolester COVID supaya matif. Apa urgensinya deklarasi-deklarasi itu dari semua daerah? Kalau ini gerakan moral. Gerakan politik itu jelas aktivitasnya seperti ini. Kalau gerakan moral itu membangun legitimasi etis untuk support pemerintah dengan memberikan ide-ide yang langsung berkomunikasi dengan pemerintah. Bukan berkomunikasi di pinggir jalan, lalu membangun opini-opini, menuding sana-sini, lalu dijadikan itu sebagai bola panas untuk menghormati emosi masyarakat. Saya pikir kami ini tidak lain dari gerakan yang untuk membuat gaduh bangsa ini untuk menggoyang pemerintah agar pemerintah sisi kredit-kreditnya. Dan ini yang sebenarnya yang terjadi. Jadi segala analogi-anologi itu, itu tidak punya dasar sisi jakan yang kuat, baik secara filosofis, maupun secara hukum. Jadi ini yang kita sebenarnya sayangkan. Kalau kami ini punya kepedulian dari segala aspek demensi kenagaraan, mari dong bangun komunikasi. Baik, baik. Baik, terima kasih. Pak Kapitra sudah bergabung bersama kami dan Pak Adi Marsadi sudah berdialog bersama kami di A&W Sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!